Saya Tediko dan ini adalah Black Suck 2 yang kemarin saya beli di angka 3 jutaan Dan seperti biasa di video ini kita akan cari tau performa dari Black Suck 2 ini Apakah masih worth it banget dipakai di tahun 2021 ini Dan sebentar lagi juga akan masuk tahun 2022 Jadi hitungannya apakah masih oke jika dibeli untuk dipakai di tahun 2022 Terutama untuk performa gamingnya Tetapi sebelum tes saya mau kasih tau beberapa hal mengenai Black Suck 2 ini Untuk skor antutunya ketika saya tes dia mendapatkan skor yang cukup tinggi Di 514 ribuan Lalu disini yang agak bikin saya sedih yaitu adalah baterai hellnya Jadi pas kemarin saya unboxing dan setelah saya unboxing sekarang saya install aplikasi Dan saya coba tes-tes bentar Dan saya sudah melakukan pengecasan selama 3 kali Dan disitu untuk baterai hellnya di kisaran 68% Sedih banget saya guys Jadi saya pikir minimal di 80% masih oke banget Dan ini di 68% Makanya disini saya sekalian mau ngetes untuk battle life dari Black Suck 2 ini Apakah ketika nge-game dia bisa tahan berapa jam Jadi langsung saja apakah lama kita akan langsung tes main game menggunakan Black Suck 2 ini Oke ini adalah Black Suck nya ya By the way Black Suck itu dia fingerprint di dalam layar ya Dan untuk saat ini baterainya masih di 100% Karena saya mau sekalian untuk ngetes battle life gamingnya Untuk brightnessnya akan saya setel di kisaran 70% ya Ini sebelum tes kita coba cek suhu dulu ya Saat ini suhunya di kisaran 32, 31, 33 Di belakang juga sama 33,5 ya maksimal tadi Jadi sebelum tes gitu ya Nanti setelah tes main game sampai kita lihat naiknya sampai berapa derajat Ini juga sudah pasti pakai gaming moodnya ya Ini saat ini masih di 50-an ya Ada drop sedikit tuh Oh drop ke 30 ya kan Oke oke bisa bisa ini Dan kita akan langsung battle aja disini Eh by the way untuk settingan grafik ya Saya mau kasih lihat dulu Ini saya sudah setel di medium 60 fps ya Jadi kita akan mainnya disini medium 60 fps Dan kita akan battle ya Langsung saja kita battle Waduh lawannya ini lagi Kisaran 40 ya Tapi masih suka tersendat-sendat gitu Buset buset Untuk fps ya rata-rata di 40 fps ya Tuh kamu bisa lihat di 38, 40, 38, 40 Tinggal satu nih Mana dia Oke sudah selesai ya Dan untuk panasnya kita langsung cek dulu ya Kita cek suhu dulu Untuk suhu di depan dia mencapai 42,4 derajat Dia disini panas 42,5 Nanti main satu kali ya 42,5 Terus kalau di belakang kita coba cek Dia suhunya mencapai 40 derajat saja sih ya 40,5 ya Hitungannya adem loh ya Karena baru satu kali Tetapi tidak sampai Kisaran 43 lah ini Kisaran 43 Tapi pas saya pegang disini Panasnya disini sih ya Di bagian sini nih Pas di frame-nya ini Agak panas Ya rata-rata frame-nya agak panas Cuma yang paling panas di bagian atas sini Sama disini sih Dan kalau tidak battle lagi Dia bisa sampai 40-an ya 49 Jalan-jalan gini 40-an ya T855-nya oke banget Dan panasnya juga gak panas-panas banget ya Sampai 42,5 derajat Kalau disini sih untuk baterai T4 atur di kisaran 40,7 Dan tadi tes main sekitar ya Tidak sampai 10 menit Dan baterainya masih sisa 95% ya Di game selanjutnya saya akan coba tes Main PUBG Mobile Oke ini adalah PUBG Mobile menggunakan Black Shark 2 Untuk settingan grafiknya Dia mendapatkan settingan Smooth Extreme, Balance Extreme, HD Extreme, HD Extreme, Ultra HD Ultra Saya akan mainnya di Smooth Extreme Anti-Lacing-nya 2 kali Dan langsung saja kita akan langsung Barbar di Sunhawk ya By the way ini tidak ada pengadaman Jadi dari habis main Gears Impact Langsung gas main PUBG Mobile Oke untuk gyro-nya sudah pasti sangat aman sekali ya Gaming phone Kalau gyro-nya dilema Keterlaluan ya Kita ke bawah saja Kita ke bawah saja Kita ke bawah saja Kembali bye Ketakgast Kita ke bawah saja Kita ke bawah saja Ketakgast Jangan конфres synd Oke mati gak apa-apa Kita akan ke bawah saja Wah dua guys Wih Ayo dong bot Mati deh Aduh bobot Santai aja Aduh Oke tadi saya sudah tes main PUBG Mobile Cukup lumayan lama banget Saya main di Sunhawk itu 5 match Itu juga ada gejala frame drop Terus main di Erangel juga Main score juga masih sangat aman sekali Dan untuk panasnya kita coba cek Dia juga posisinya Oh 343 ya Jadi Kayak ini dong ya Kayak Genshin Epic dong 43 Dan untuk performanya masih sangat oke banget Tidak mengelami gejala frame drop yang aneh-aneh Hitungnya masih sangat oke banget Dari gyro nya di lesson 2 nya Cuma ini untuk lesson 2 saya agak sedikit Masih tanda tanya nih Kadang entah kenapa Kayak harus pencet 2 kali gitu ya Takutnya ini ada bug touch Di Android 10 Biasanya di Android 10 ada bug touch gitu Semoga Nanti harus saya tes lebih lama lagi ya Tapi overall masih sangat oke banget Saya main ini selama setengah jam lebih Dan untuk baterainya sekarang Sisanya di 67% Dan kita akan lanjut Game selanjutnya saya akan coba tes Main Mobile Legends Oke ini adalah Mobile Legends Menggunakan Black Shark 2 Untuk settingan grafiknya Saya akan mainnya di Ultra ya Kita akan main di Max Setting Dan sudah pasti kita akan langsung push rank Menggunakan Black Shark 2 ini Oke Disini bisa teman-teman untuk batai temperature nya Tadi sudah saya melakukan pengadaman Dan sekarang di 38,7 Cuma disini kalau Mobile Legends FPS nya gak gerak Ini saya coba belajar Pake Jilong Wih Ada Hayabusa Wuhui Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati